Intro Baik pemirsa kembali lagi dalam hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo Cak, ini untuk orang-orang yang bersedia menjadi objek komoditas ya disitu ya di situs nikahsiri.com jadi istilahnya itu sebagai mitranya jadi yang bersedia sebagai calon istri, calon suami, sebagai wali nikah ada juga yang penghulunya, ada saksi-saksinya juga itu juga bisa kena jeratan hukum gak? enggak dong enggak enggak kena ya Cak? enggak kena hanya pemilik dan media layanan yang kena hanya pemilik dan penyelayanan saja? iya, dia enggak kena saya katakan yang kena kan tadi iya, penyedia saja ya? iya, penyedianya ya kalau perlu lihat, penyedianya kena tapi tidak bisa udah katanya tadi saya bicara mucikari penyedianya tetapi orang yang melakukan enggak dong hmmm katakanlah ada sesuatu ya, ini bentuknya ini khusus untuk penyedia seperti apa yang bisa katakan Mbak ya ada penyedia untuk sek-sek ya iya untuk orang bidung belang iya enggak kena hmmm pelacurnya enggak kena tuh hmmm padahal tapi penyedianya kena oh gitu iya kalau diontakan dengan siapa yang anti situs itu kan gitu hmmm oke, tapi membantu untuk mendukung perbuatan asusila enggak kena juga ya Cak Bawo ya? membantu dalam hati bagaimana? nah seperti itu tadi kan, artinya dia sebagai mitra kan, mitra di situs tersebut gitu kan enggak kena dong yang tadi yang saya sebutkan tadi sebutkan mitra dia kemitra seorang yang mitra bahwa ada situs kawin siri iya ada calon suami, ada calon istri iya kawin kan gitu iya apakah ini yang mau di mitra? iya kan ada nanti namanya pengguna, ada lagi ada lagi sendiri namanya pengguna yang kliennya yang sebagai member daftar ada lagi nah kena dong kalau itu kena kena tapi yang melakukan kawin enggak dong jadi yang seperti penghulunya wali nikahnya enggak kena ya yang disediakan di situ ya enggak, enggak kecuali ada dia membuat akta nikah loh ya oh seperti itu oke, oke, oke baru ya baru kena dong ya itu pasal 263-nya surat palsu dan memberikan keperanakan palsu oke, oke atau memasukkan ke sesuatu yang autentik 264-265-266 kena jadi yang sebatas itu ya kalau misalnya untuk penggunanya, membernya nih yang kan daftar nih ceritanya kan untuk masuk ke situs nikah-situ kan kan daftar sebagai calon suami ya nyari pengen nyari istri gitu ya untuk dinikahin siri masalah enggak kena juga ya sebenarnya ya walaupun emang belum ada reel-nya kan masih masih baru berapa hari jalan udah di Bredel enggak ada lah kalau itu enggak gitu ya enggak kena jenatan hukum ya cak ya itu sebetulnya baik supaya enggak ada yang jomblo-jomblo seorang lagi lagi kan itu sebaik itu tetapi cara-cara itu enggak dibenarkan oleh aturan hukum ya betul apalagi ada yang ini calon istri ya calon tadi ada lelang tadi dalam keperawanan tadi ya ada harganya juga seperti itu kan seperti jualan lebih baik pakai itu aja pakai di mass media enggak masalah dong iklan maksudnya Biro Jodoh enggak apa-apa kan itu agak-gak mirip Biro Jodoh sebenarnya iya tapi masuk online IT-nya dan perlu karginya kena tapi kalau Biro Jodoh masuk tulisan Biro Jodoh ada seorang enggak apa-apa justru enggak apa-apa itu asalkan enggak dua umur iya tapi tadi karena ada juga masalah human traffickingnya ya ada lelang keperawanan apalagi ingat musia minimal 14 tahun seperti itu ya umurnya itu dibawah 18 tahun kena betul nah dikatakan ada ribuan orang loh yang sudah daftar jadi member nah kalau Anda melihat fenomena ini gimana nih Cak Bawo apakah sekarang memang orang-orang lagi minat nih nikah siri daripada nikah yang dilegalkan oleh negara misalnya seperti itu apakah memang seperti itu enak nikah siri itu enak soalnya apa kenapa Cak supaya tidak diketahui seorang istri makanya diam-diam kenapa nikah siri nikah beneran tidak masalah berarti orang yang daftar ini jangan-jangan orang yang punya suami dan punya istri kenapa kalau nikah siri sudah teknisi tertentu ya ada niatan iya ada masalahnya ada offsetnya ada niat itu sudah yakin ada niat kalau itu apa niatan nah itu nah oleh kena memang ini menjadi satu polemik jadi menjadi satu yang biasanya di dalam hal berhubungan dengan kenapa kok polemik ya ini menjadi satu problem kok kawin siri kok kena apa kok kawin beneran kan begitu ini sebagai satu problem juga berarti apa berarti satu dikarenakan hubungannya dengan baik prostitusi-prostitusi kan dihabiskan semua kan nah timbul akhirnya namanya kalih siri kan gak ada itu tempat-tempat tanda kutip melegalkan bentuk perselingkuhan gitu ya iya seperti itu ya kenapa larinya prostitusi-prostitusi yaitu tempat-tempat hiburan-hiburan seperti itu ya toh yang dulu dilegalkan dengan perda kan gak ada maka kalau itu ribuan-ribuan lagi nanti jangan-jangan sampai ini bisa juta-juta kenapa kena ya ini bisa saja ada seorang laki-laki yang memang benar-benar seneng cipto yang cip-cip roto kok ada singkatan ada singkatan biasa ini ini biasa tapi ada seorang wanita juga seperti itu nah mungkin kalau wanita sih kata-kata kawin siri kan nah sebetulnya arti dari kawin siri itu bisa saja kalau dulu itu kawin kontrak ada kawin kontrak kawin kontrak itu berapa tahun ini sebetulnya bentuk itu sekarang dimodifikasi seperti ini jadi lebih modern apalagi dibuatkan dalam bentuk situs ini kalau dulu kawin kontrak gak tahu orangnya kan itu sekarang kalau ada di situs ada di WA dan sebagainya kan kelihatan oh ini wajahnya bentuknya itu yang menjadi persoalan bisa milih gitu ya ya milih karena kan ya seperti itulah ya memang mirip bener iya kena jeratan untuk tindak pidana trafficking juga kan ya cabau balik lagi ya kembali lagi kalau sebaik umur atau atau apa itu hubungannya dengan kalau itu kan sama ya dengan Mucikari ya iya modernisasi lain iya betul dimodernisasi gitu ya dalam bentuk situs selayanan online banyak ya lokalisasi-lokalisasi kan gak ada sekarang nah berarti orang itu tarik seperti amanis aja kawin siri gitu udah sama iya 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 ya pak banyaknya modern namanya itu inovatif dalam hal yang tanda putih ya betul iya cak bobo bicara soal nikah siri ya memang banyak orang yang bisa jadi dalam tanda kutip memang seperti yang saya bilang tadi melegalkan bentuk perselingkuhan gitu ya atau bisa juga untuk mendapatkan istri lebih dari satu nih cak bobo jadi ya aku pengen punya istri dua tiga dan seterusnya nah seperti itu ya nah sebenarnya kalau kita bicara soal kekuatan hukumnya kalau dilihat dari si wanita ini seperti apa nih cak bobo kalau yang ada niatan mau dan bersedia untuk dinikahi siri iya nikah siri kan juga kak mungkin dalam arti dalam arti kan ada tadi saya sampaikan ada walinya ada kiainya atau mudinya iya ada maharnya ada hijabnya cuman gak dicatat saja iya nah memang setelah adanya undang-undang nomor satu disumpat ini peninggalan dari putin suato jadi seorang laki-laki gak boleh kawin lebih dari satu harus satu-satu dong itu bagus tapi kalau musli memang diperbolehkan sih kawin lebih dari satu katanya ini sunnah nabi tadi saya bicara itu gak bisa bicara yang tentang apa kaedah maupun hubungannya dengan adisnya tapi yang jelas kawin siri itu tidak bisa dijerat sebagai hukumnya tentunya ketika kalau diajinkan ketahuan loh ya kalau gak ketahuan gak apa-apa atau istri gak apa-apa kalau kawin-kawin asal kawin siri gitu pokoknya gak kawin reswi loh ya gak apa-apa diajinkan satu hal karena mungkin seorang istri tidak apa ya tidak bisa pemberikan ya napkap hatinya itu bisa saja silahkan tapi gak boleh kan seperti itu nah contoh bisa kalau kawin siri berapa tapi jangan sampai kawin sa kalau kawin sa harus menyesuaikan dengan undang-undang satu jumpat tentang masalah hal-hal sifatnya harus izin dan menjawabkan penetapan dari pengadilan penetapan baru bisa kalau gak bisa makanya sekarang ini pengadilan agama penuh pengadilan agama Surabaya penuh loh dengan adanya penetapan izin kawin lebih dari itu iya asalkan istri izinkan mengizinkannya sekarang makanya perkara di pengadilan agama paling kuantitasnya banyak kalau misalnya istri pertama kan gak tahu kalau misalnya sang suami itu punya istri yang kedua ketiga gitu ya dan baru tahu terus marah karena yang istri kedua ketiga itu dibelikan macam-macam nih Cak Bowo akhirnya karena marah nongkol sama suaminya melaporkan ke pihak kualisi bisa gak bisa 209 tadi sama 284 yang kena dua-duanya berarti atau salah satu dua-duanya ya gak bisa ya suaminya dan istri-sirinya nikmati seperti itu ya bisa tapi itu pengaduan kalau gak tega istrinya dicabut selesai kalau gak dicabut terus oh seperti itu ya iya loh nah maka tadi ada pasal satu guap ya ada pasal satu kedua kupat dan dua lima ada laporan laporan itu adalah memang pidana murni pidana murni gak bisa dicabut tetapi kalau pengaduan bisa dicabut kapan saja bisa asalkan yang melaporkan pengaduan dicabut kalau dicabut terus apalagi kalau kasusnya seperti itu ya oke tahan dulu kayaknya semakin seru ya perbincangan kita nih Cak Bowo ya kita akan break sebentar dan pemirsa sebentar lagi kita akan masuk segmen konsultasi hukum dan bagi anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo bisa bertanya-tanya atau mungkin sharing pendapat yang sesuai dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini tentang situs nikasiri.com atau mungkin bisa konsultasi hukum di luar topik juga monggo silakan saja bagi anda yang ada di rumah bisa langsung bergabung via telepon di 031-7320-333 atau anda bisa bergabung via SMS maupun WA di 087803-41717 tapi sebelumnya kita akan lanjut lagi kita simak dulu yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati